Pemirsa polisi membongkar praktik jual beli satwa liar melalui grup media sosial. Satwa selanjutnya dikemas sedemikian rupa dan dikirim menggunakan jasa ojek online atau bus antarkota. Ada lima orang tersangka di bekuk petugas Polres Metro Jakarta Barat, Rabu 1 Agustus 2018 kemarin. Jual beli satwa liar dilakukan melalui grup WhatsApp dan juga Facebook. Ya grup ini memperlakukan aturan ketat diantaranya penjual atau pembeli tidak boleh menanyakan lokasi satwa yang akan dijual. Satwa dilindungi dijual dengan kisaran harga 400 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah. Dan saat ini pemirsa semua satwa sudah diamankan di pusat penyelamatan Tegal Alur. Kondisi satwa saat diamankan sangat memprihatinkan. Ya tim dokter tengah berupaya memulihkan kondisi semua satwa. Ya satwa-satwa yang dilindungi ini pada saat tiba di PPS ini memang kondisinya sebagian ada yang lemas, sebagian juga ada yang stres. Dan kami mencoba dengan pihak dokter-dokter yang ada di sini untuk bagaimana supaya dia tidak stres atau dia mau makan kembali dengan diberikan nutrisi dan sebagainya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan kasus jual beli satwa dilindungi kita sudah tersambah.